Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ritardit, masih bareng gue Ray disini bagi teman-teman yang baru datang, salam kenal gue Ray ya Di video kali ini gue mau berbagi tips ya bagaimana cara menyelesaikan event pre 4.5 anniversary everyone's Gundam Let's defeat Gundam together with everyone dengan menggunakan unit Double Diver ya Yang mana ini merupakan unit gratisan bisa didapat di Battle Tower Dan bagaimana cara menyusun strateginya serta menggerakkan si Double Diver ini Supaya bisa mendapatkan lebih dari 230 kill atau destroy unit Seperti biasa ya, sebelum kita mulai kita roll dulu intronya Oke jadi kalau misalkan kita klik si event pre 4.5 anniversary everyone's Gundam Let's defeat Gundam together with everyone ya Berbeda dibanding event-event sebelumnya disini kita bisa memilih ya Satu di antara 3 unit atau boss yang akan kita hadapi gitu Jadi kalau misalkan yang Axia nanti kita lawan Gundam Axia Repair sebagai bossnya Kalau yang si Fanex NT kita bisa ngelawan si Fanex NT Destroy Mode Sama kalau misalkan kita lawan si F91 kita bisa kedatangan ya F91 Full Power Ini merupakan 3 unit yang baru aja di rebalance ya Atau di improve ability-nya sejak Hai Rabu kemarin gitu Jadi untuk video tips kali ini sih sebenernya bebas ya mau pake yang mana aja Tapi gue lebih suka dan lagi pengen ngejar si Axia gitu Jadi gue klik ini Axia aja nih Oke ini cuma sebatas formalitas aja ya Jadi ada Axia-Axia yang lama gitu Tapi sudah jadi bintang 4 disini Terus ada si Axia Repair levelnya 60 Dan Remodeling Eh sorry Dia upgrade-nya udah bintang 6 gitu Oke kita go aja Nah ini gue udah siapin ya formasinya Jadi gue hanya butuh Double Diver ya Dengan pilotnya si Domon Kasu Yang bisa nambahin Physical Attack Oke terus di Mobile Armor-nya gue pake Big Crank Tapi pilotnya Oliver May ya Untuk bisa menambah Physical Attack lagi ke dia gitu Sama yang terakhir Battleship-nya gue pake Audumla Karena memang si Audumla ini juga bisa nambahin Physical Attack gitu Jadi ya mudah-mudahan sampai ke akhir permainan Physical Attack si Double Diver ini bisa terjaga dan bahkan tetep kuat gitu ya Karena dibantu dengan buff dan lain sebagainya Ketika melawan musuh-musuh yang menjelang akhir permainan Atau detik-detik terakhir tuh Somehow defense-nya semakin tebel Atau HP-nya semakin banyak gitu Jadi pada saat dipukul gak langsung mati Oke Nah ini Sebenernya Teorinya cukup sederhana ya Ketika kita lihat si Super Wolf-nya GN Short 2 Flurry Attack Dari si Gundam Blow Diver ini Dia ini sebenernya merupakan Area Attack Front Physical Attribute Flinch Stun gitu Nah dia kan adalah Area Attack Front gitu Jadi dia akan menyerang Area yang ada di depan gitu Nah yang jadi masalah adalah pada saat bermainnya kita harus bisa Menakar ya Mengira-ngira kapan semua musuh datang secara bersamaan Seakan-akan mereka tuh dalam satu Area Front yang sama gitu Ketika kalau misalkan ada musuh yang di depan sendiri Nanti serangannya cuma kena yang di depan Dan yang belakangnya belum kena Jadi sulit untuk bisa looping dari si Super Move-nya gitu Mungkin teorinya agak membingungan Kalau gitu kita langsung partake aja ya Jadi Mudah-mudahan di sini teman-teman bisa paham lah ya Oke Nah pada saat ini nih kita jangan auto dulu Tapi kita lihat dulu nih ya Formasi musuhnya kan tuh ada yang di depan satu Biarin aja dia ngebunuh satu Terus kalau gue sih tungguin Sampai ada beberapa yang datang Nah begitu pas di depan semua Baru gue jalanin Super Move-nya sambil Eh sorry Super Move-nya sambil auto gitu Oke Kadang-kadang berhasil kadang-kadang enggak gitu Jadi memang harus ditungguin ya Nah Baru di pencet lagi gitu Bagaimana cara tau gue berhasil atau enggak Dilihat dari jumlah kill atau destroy unitnya Apakah genap 6 atau tidak gitu Nah Kalau misalkan teman-teman berhasil di kelipatan 6 ya Artinya loopingnya sudah berhasil Dan kita tinggal tunggu waktu aja gitu Oke Jadi Di awal tuh jangan langsung auto Tapi tunggu 1 atau 2 kali nge-kill ya Beberapa detik terbuang Di awal tidak jadi masalah Yang penting kita harus cari momentum Supaya Super Move-nya ini bisa looping gitu Oke Nah kalau disini sih Gue optimis Bisa lah ya di angka 230 kill Atau 230 destroy unit Menggunakan si W-Diver ini Tuh Oke Kalau dihitung-hitung kasar sih Di detik 33 Sudah 116 kill Harusnya bisa-bisa aja Oke Tapi kita tunggu aja Selain tunggu Sebenarnya Perlu di Ingat juga ya teman-teman Bahwa Menjelang Detik-detik terakhir nih Katakanlah mulai detik 15 Sampai dengan detik 5 Kadang-kadang tuh musuhnya tuh Sudah menjadi Lebih kuat gitu Seperti yang tadi gue bilang di awal Entah defense-nya bertambah Atau HP-nya bertambah gitu Jadi Pada saat di Super Move Dia tidak langsung tewas gitu Nah Bagaimana cara mengetahuinya ya Teman-teman bisa cek Pada saat si W-Diver Super Move ini Kill-nya masih kelipatan 6 atau enggak gitu Ketika dia udah Tidak kelipatan 6 ya Artinya Dia Udah ada Musuh yang sebagian besar Defense-nya bertambah Atau HP-nya bertambah gitu Demikian juga dengan penambahan Si En tank dari Gunam Double Diver kita gitu Ketika penambahannya Nggak full gitu Atau kayak Ada jeda Ada jeda sedikit gitu Artinya Wah ini Musuhnya udah mulai jadi jago gitu Nah Ini mana detik ke 17 ya Teman-teman bisa perhatiin Dia Pukulannya harus 2 kali dulu Baru in tank-nya penuh gitu Tapi jangan khawatir sih Sampai dengan di detik 15 ini Kita sudah lebih dari 230 kill Atau 248 tadi Oke Nah Ini kita Tunggu aja Sampai akhir permainan Nggak masalah sih Ini sekarang 260 Mudah-mudahan bisa di atas 280 mungkin Atau 290-an Atau bahkan mungkin 290 menjelang 300 Tapi gue Kayaknya sih 280-an 281 ya 285 61 Oh Ternyata bisa 300 ya Luar biasa Oke Itu aja yang gue bisa share Terkait dengan Strateginya si Gundam Double Diver ya Untuk mendapatkan Gundam Destroy Atau killnya Lebih dari 230 Kalau di permainan gue Yang saat ini sih 304 kill gitu Oke Nah Buat teman-teman yang penasaran Atau baru pertama kali Main lain Gundam Wars nih Selamat datang di game ini ya Untuk Menyelesaikan Level ini Sebenarnya pakai unit apapun Bisa gitu Tapi Kalau pakai cara gue itu Ya kita harus punya Si Gundam Double Divernya dulu gitu Dan Gimana cara dapetin si Gundam Double Diver gitu Nah caranya sih Kita harus main Battle Tower ya Namanya Jadi Di Di sini nih Battle Tower nih Kalau misalkan kita mainin ya Setiap kali kita Main nih Misalkan kita klik Oke Kita akan dapet yang namanya TP gitu Ini istilahnya Singkatan dari Tower Points gitu Oke Dia ada Tingkat kesulitan normal Atau ada tingkat kesulitan hard ya Beda tingkat kesulitan Tentunya Ada Keberagaman level lagi ya Keberagaman jenis Floor gitu Dan masing-masing floor Akan mendapatkan TP yang Lebih Banyak atau lebih sedikit gitu Tergantung Tingkat kesulitannya Setelah mendapatkan Dan mengumpulkan TP ya Atau Tower Points ya Kita Bisa lihat Di kanan bawah nih Teman-temannya Ada Exchange Boot Oke Kalau kita klik Exchange Bootnya Kita seakan-akan Di bawah ke shop Tapi kategori Tower gitu Karena Currency atau mata uangnya Menggunakan Tower Points Nah Ini teman-teman bisa Swipe aja nih Cari-cari Di sebelah kanan ya Harusnya ada Blueprint dari si Gundam Double Diver gitu Kalau gue kan Udah dapet ya Jadi Kayaknya udah Sold out gitu Tapi bagi teman-teman Yang belum pernah dapet Bisa dicari Nanti Dia kayak gini nih Tuh Kalau ini tulisannya Sold out Tapi teman-teman bisa baca ya Ada Gundam Double Diver Blueprint Kali 1 300 Ada yang 2000 Dan seterusnya gitu Ini Supaya Apa ya Bilang ya Permainannya seru ya Si Line Gundam Wars ini Men-set Beberapa Blueprint Pertama Harganya relatif murah Kemudian Menjelang Lebih Tinggi Atau lebih banyak Blueprintnya Akan semakin mahal Harga Penukaran di Tower Points Tapi Jangan khawatir ya Harusnya sih Kalau teman-teman Rajin dan konsisten Main Line Gundam Wars Di Battle Tower Tentunya Tower Points Terkumpul Kayak gue nih Bisa Total-total Tentunya 668.000 Dan Pasti si Gundam Double Diver Ini bisa ditukarkan gitu Selain menukarkan Blueprint dari si Gundam Double Diver Teman-teman bisa Dapetin EN Tanknya gitu Oke EN Tanknya ini Diambil dari Sorry Diambil yang ini nih Oke Universal ini Supaya Bisa Isi EN Tanknya Double Diver ini Dimana Di awal permainan EN Tanknya Udah Keisi Katakanlah Maksimum Keisi setengah gitu Oke Wah Udah 10 menit Kita langsung Cek ya Double Diver Gue tadi Pake Custom Part Sama Support Karakternya tuh Yang kayak gimana gitu Pada dasarnya Sebenernya Custom Part Sama Support Karakter tuh Bebas-bebas aja Tapi Gue menyarankan ya Kalau Pilot Si Domon Kasu ya Yang ini nih Sebentar Dia skillnya When EN Stock Reach 100 ya Atau EN Stocknya penuh Increase Physical Attack Gitu Jadi Penambahannya Probabilitasnya 100% Boost Ratenya 50% Durasinya 6 detik Oke Jadi pasti naik Pilotnya Kalau bisa bikin Milik Attacknya Tambah 10 Terus ini ada Increase Physical Attack By 1% Sama ada EN Recovery 3% ya Oke Terus untuk Customize Unitnya Dari Custom Part Sebenernya Temen-temen Boleh atur ya Apakah mau Physical Attack Maupun Recovery Dan lain sebagainya Tapi gue saranin Sekiranya Physical Attacknya tuh Bertambah sekitar 200 Dan EN Recovery Sekitar 200 Juga gitu Kalau ini gue Kelebihan 70 lah Gitu Jadi gak jadi masalah Oke Sedangkan si Support Characternya Gue pakai Support Character yang Gratisan ya Yang bisa didapatkan Secara cuma-cuma Dan memang gue Targetin nih Kalau bisa Nambahin Physical Attack Sebanyak 450 Sampai dengan 500 gitu Jadi ketika Yang satu Tadi di depan Physical Attack Tambah 200 ya Gue bilang Katakanlah 200an Terus yang ini Dapat 450 Toto-toto kan 650an gitu Oke Kenapa 650an Karena memang Gue sih Bilang ya Kalau bisa Si Physical Attacknya Double Diver ini tuh Di angka 1800 Sampai dengan 2100an gitu Dan harus didukung dengan Mobile Armor Yang bisa menambahkan lagi Physical Attacknya dia Ataupun Battleship Yang bisa nambahin Physical Attacknya dia juga Gitu Oke Itu aja yang bisa Gue share Kepada teman-teman ya Bagaimana cara Menggunakan Gundam Double Diver Di event Everyone's Gundam ya Bagaimana cara Mendapatkannya di Battle Tower Bagaimana cara Mengupgrade EN Tanknya gitu ya Jadi EN Tank disini nih Teman-teman Di skill Super Move ya Kalau misalkan Tadi dapat Universal EN Tank Ini bisa Ditukarkan jadi EN Tanknya si Gundam Double Diver Terus Dimentokin gitu Ketika dia udah Level maksimum EN Tank at The start of battle Itu dia udah 50% gitu Oke Semoga teman-teman Yang masih penasaran ya Bagaimana cara Mendapatkan 230 kill Atau 230 destroy Dengan menonton Video ini Jadi ada sedikit Gambaran lah gitu Dan bisa menggunakan Judit-judit yang Tidak harus limited Oke Akhir kata Gue Araya Mau pamit undur diri dulu ya Semoga setelah Menonton tayangan ini Hari kalian menyenangkan Buat teman-teman Yang penasaran dengan Konten gue yang lain Bisa cek di Deskripsi Dan bagi teman-teman nih Yang mau support channel ini Bisa banget dengan Subscribe atau like Di video kali ini ya Dan Jangan lupa juga Datang ke Live streaming Lain Gundam Horse ya Setiap hari Rabu jam 10 malam Oke Gue tunggu kehadiran kalian ya Nanti di live streaming Gundam selanjutnya Atau di minggu depan Seperti biasa Sebelum gue matiin rekamannya ya Gue akan roll dulu Autronya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.